Intro Halo teman-teman semua, selamat sore Kali ini kampus Ukrida lagi live Dan ini kondisinya, lingkungannya lagi ada di sekitar lingkungan Ukrida juga loh guys Yaitu di Taman Ukrida Nah, untuk hari ini kita akan sharing seputar salah satu program studi Salah satu program studi favorit yang ada di Ukrida teman-teman Jadi untuk teman-teman bisa stay tune ya di live Instagram ini Dan bakal ada guest special juga tentunya Untuk kalian semua yang nonton live Instagram di kampus Ukrida pada hari ini Jadi tetap nonton terus ya Oke, jadi perkenalkan sebelum kita masuk ke segmen yang pertama Perkenalkan diri dulu, yaitu aku Gabriel Dandi Salah satu mahasiswa aktif di Ukrida Jurusan akuntansi di angkatan 2018 Dan nanti saya yang akan membantu penjelasan mengenai kegiatan kita pada live pada hari ini Nah, tanpa lama-lama lagi kita masuk ke segmen pertama nih teman-teman Nah, di segmen yang pertama ini kita akan ngebahas apa sih teman-teman Nah, di segmen yang pertama ini Kita akan ngebahas sedikit tentang penerimaan mahasiswa baru yang ada di Ukrida Nah, nanti untuk penerimaan mahasiswa baru sendiri Saya akan jelaskan lanjutnya pada live ini Oke, yang pertama kita memiliki tiga kampus nih teman-teman Jadi Ukrida sudah memiliki tiga kampus dan semuanya ada di Jakarta Kampus pertama dan kedua lokasinya ada di Jakarta Barat Dan untuk pembelajarannya nanti aku akan jelaskan lebih singkatnya nanti di program studi ya teman-teman Sedangkan untuk yang kampus tiga ini letaknya ada di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara Nah, ini untuk teman-teman yang sekarang pengen tahu Kak, di Ukrida itu program studinya apaan aja? Nah, di sini akan aku bantu jelaskan ya teman-teman program studi yang tersedia di Ukrida Yang pertama itu kita memiliki Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Ukrida Di mana di Fakultas Kedokteran ini nih teman-teman kita memiliki tiga jurusan Yaitu yang pertama Kedokteran, Optometri dan juga D3 Keperawatan Untuk akredisasinya sudah sangat baik ya teman-teman untuk di Fakultas Kedokteran Oke, kita lanjut di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Di sini kita memiliki tiga jurusan Sebenarnya dua jurusan ini adalah program Sarjana I atau S1 Dan satu jurusannya untuk program Pasca Sarjana teman-teman Nah, di dua jurusan S1 ini merupakan ada manajemen dan akuntansi Dan untuk program S2-nya Magister Manajemen Kita lanjut untuk Fakultas selanjutnya ada di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Di mana kita memiliki lima program studi yaitu yang pertama Teknik Elektro, Teknik Sipil, Teknik Industri, Informatika dan Sistem Informasi Oke, kita lanjut ke Fakultas Psikologi Fakultas Psikologi memiliki jurusan tersendiri yaitu jurusan Psikologi nih teman-teman Oke, kita masuk ke Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Jurusannya Sastra Inggris Nah, untuk teman-teman yang mungkin pengen tahu nih mengenai jurusan-jurusan ini Apakah dia ada kerjasama nggak sih kah masing-masing jurusannya Kita banyak banget ada puluhan kerjasama yang terjalin bersama di Ukrida Yang mungkin bisa membantu teman-teman dalam memfasilitasi masa depan teman-teman semua di Ukrida Nah, ini aku kasih tahu ada beberapa bentuk kerjasama Yang pertama itu ada tentunya kerjasama melalui magang Summer course, kursus Mandarin juga Pertukaran pelajar dan juga studi lanjut Kita next Ini banyak banget perusahaannya di luar sini Banyak banget kerjasamanya teman-teman Jadi, ada beberapa perusahaan juga yang tidak dicantumkan di sini Karena sudah terlalu banyak juga perusahaannya yang At least ada kerjasama di semua jurusan yang ada di Ukrida Oke, nah disini ya mungkin aku akan kasih tahu informasi lebih lanjut Yaitu mengenai pendaftarannya nih Misalkan kalau yang selama ini join Kak, aku mau nanya kalau misalkan berminat terus cara mendaftarnya gimana kak Kalau lagi masa pandemi gini kan Kayaknya agak riskan nih untuk datang langsung ke kampus Apakah pendaftarannya online Jawabannya itu teman-teman Pendaftarannya seluruhnya bersifat online teman-teman Jadi aku akan kasih tahu pendaftarannya Sebelum masuk ke situ, aku akan kasih tahu untuk beasiswa Dimana beasiswa ini adalah dikhususkan untuk teman-teman Yang baru lulus atau yang sudah lulus Mendapatkan beasiswa potongan, SPP dan juga semester berlanjut sampai lulus teman-teman Jadi, Ukrida membuka beasiswa lanjutan sampai nanti dinyatakan lulus Namanya beasiswa unggul Ukrida teman-teman Jadi, ini benar-benar free kuliah gratis untuk beberapa program studi Nah, jadi disini untuk syarat dan ketentuan mungkin teman-teman bisa baca di layar handphone kalian Dimana akreditasinya harus A Terus ada dua jenis beasiswa Yang pertama ada beasiswa 100% dan juga ada beasiswa 50% Ini tergantung dengan syarat dan ketentuan yang akan didapat nih teman-teman Oke, kita lanjut ke syarat dan ketentuannya Untuk ini aku singkat aja dimana mereka ini akan ada persyaratan lebih lanjutnya Karena ini beasiswanya berlanjut teman-teman sampai nanti teman-teman lulus di Ukrida Teman-teman bisa baca sendiri di layar untuk persyaratannya Bisa di FS juga ya teman-teman Kalau misalkan dibutuhkan juga untuk teman-teman bisa baca lagi nanti Kita masuk ke selanjutnya yaitu Dimana perbedaannya beasiswa 100% dan 50% nih teman-teman Dimana mereka berdua ini berbeda Dimana mereka berdua ini beasiswanya potongannya berbeda Ada potongan beasiswa 100% ada juga potongan beasiswa 50% Dimana 50%nya ini tidak 100% Karena kan namanya kan beasiswa 50% Berarti potongannya itu setengahnya atau 50%nya dari seluruh pembiayaan yang ada di Ukrida Yang akan dibayarkan di Ukrida kamu Dan untuk program studinya nanti akan dikasih tauin lebih lanjut Dan abis itu untuk ketentuannya bisa dibaca sendiri teman-teman di layar handphone-nya Oke, kita lanjut Nah, ini untuk teman-teman yang at least sekarang udah join di Ukrida Terus abis itu setelah ngeliat sekilas aku penjelasan mengenai beasiswa ini Duh kak, kayaknya aku berminat deh cara daftarnya gimana Nah, untuk cara pendaftarannya kalian bisa screenshot aja Scan barcode yang ada di layar handphone kalian Terus abis itu atau enggak Bisa hubungi WA dan kontak person yang sudah ada tersedia di layar teman-teman semua nih Di layar handphone kalian Dan abis itu setelah kalian mendaftar melalui link pendaftaran tersebut Akan ada kode referral, dimana kode referral itu Kamu bisa isi di dalam link pendaftaran itu Di yang aku di layar itu ada tulisan warna kuning VOH2105 Nah, kalau kalian isi pendaftaran dan mengisi referral kode ini Akan ada hadiah menarik untuk kalian kalau kalian sudah diluluskan dan sudah diterima di Ukrida Nah, sekarang aku akan menjelaskan nih teman-teman Untuk jalur prestasi, untuk jalur penerimaan pendaftaran yang sedang dibuka sekarang oleh Ukrida Yang kita dibagi jadi dua jalur Yang pertama jalur prestasi dan juga jalur ujian Jalur ujian ini bersifat online atau tes online Sedangkan jalur prestasi, dia tidak perlu lagi tes online atau ujian Untuk beberapa program studi dibutuhkan persyaratan khusus Oke, habis itu di jalur prestasi Itu kita punya tiga nih teman-teman Tiga jalur yaitu yang pertama Melalui nilai mata pelajaran rapor Habis itu, yang kedua Itu jalur prestasi lomba Yang ketiga, itu melalui pengurus organisasi Nah, untuk penjelasan detailnya nanti aku akan jelaskan Dan yang kedua ini, yaitu melalui jalur ujian teman-teman Di jalur ujian ini bersifat tes online Jadi teman-teman akan tes online dulu Di tanggal yang sudah ditentukan oleh pihak pendaftaran Ukrida Habis itu nanti hasilnya akan ditentukan dari masing-masing gradenya Untuk ketentuan lebih lanjut, nanti aku akan jelaskan Nah, seperti yang tadi aku sudah singgung di jalur nilai mata pelajaran Ada di bawahnya jalur prestasi Jadi teman-teman bisa lihat sendiri di layar Untuk persyaratannya, mulai dari nilainya itu Yang dilihat apaan aja, Kak Yang dilihat kita nilainya, yaitu nilai bagian pengetahuan ya teman-teman Jadi teman-teman yang sudah lulus, yang baru saja lulus Terus habis itu masih bingung nih Kayak untuk kalau misalkan daftar negeri diterima apa enggaknya masih labil Kalian bisa coba daftar di sini Karena di sini kita akan mendapatkan potongan khusus untuk di jalur prestasi nilai mata pelajaran Untuk kalian yang kelas 12 Persyaratannya bisa dilihat nilainya yang kami lihat yaitu matematika Dan juga bahasa Inggris, bagian pengetahuannya aja Kita lihat rata-ratanya Terus habis itu nilai raport kalian dari kelas 10 dan 11 Jadi semester 1 sampai semester 4 teman-teman Itu harus di atas KKM semua nih ya Nilainya, tidak ada angka merah Terus habis itu ada beberapa program studi yang harus memiliki persyaratan surat khusus Seperti program studi teknik elektro harus menyertakan surat tidak buta warna ya teman-teman Nah, fasilitasnya kalau kalian daftar di nilai mata pelajaran ini dapat apa kak? Nah, jadi kita ada 2 persentase Potongannya itu akan dipotong melalui biaya SPP kalian Nah, untuk jalur nilai mata pelajaran ini tidak berlaku untuk program studi kedokteran ya teman-teman Jadi di luar program studi kedokteran bisa daftar di jalur ini gitu loh Nah, untuk potongannya sendiri di fakultas teknik Terus di fakultas ekonomi dan juga program studi sastra Inggris Mendapatkan potongan 50% dari biaya SPP Nah, kalau teman-teman yang sudah join di sini pada bingung nih biaya SPP-nya berapa Nanti aku akan singgung setelah ini ya teman-teman untuk masalah biayanya Terus habis itu untuk program studi optometri yang ada di fakultas kedokteran ya Terus habis itu ada keperawatan, D3, terus habis itu ada psikologi Mereka akan mendapatkan 35% kalau berhasil lulus di jalur ini Oke, kita masuk sekarang ke jalur prestasi lomba teman-teman Nah, untuk jalur prestasi lomba ini bisa didaftarkan untuk teman-teman yang sekarang sudah lulus Itu maksimal tahun 2018 Jadi kalau yang sudah lulus tahun 2018, 2019, 2020 dan sekarang sudah lulus Tapi pernah mengikuti perlombaan di sekolah selama masa SMA atau SMK sederajat Terus habis itu ada bukti sertifikatnya Nggak harus menang, yang penting pernah mengikuti lomba Non-akademik atau akademik terserah Yang penting kalian pernah mengikuti lomba ya teman-teman Terus habis itu kalian daftar di jalur lomba ini Potongannya lebih besar dibandingkan nilai mata pelajaran Yaitu kalau misalkan kami lihat dari tingkatan sertifikat kalian mengikuti lomba Kalau misalkan tingkatan lombanya itu hanya sekota atau sekabupaten Itu yang paling bawah, paling minimal untuk kalian mendapatkan potongan nih teman-teman Yaitu potongannya sebesar 50% dari biaya SPP Terus habis itu tingkatannya yang provinsi di atasnya Itu potongannya 60% dari SPP Terus di atasnya lagi, ini yang paling puncaknya, yang paling besarnya Yaitu potongannya sebesar 70% Kalau kalian pernah mengikuti ajang perlombaan kalian Dan terus ada buktinya Itu tingkatannya nasional atau internasional Kita masuk ke jalur prestasi selanjutnya nih teman-teman Namanya jalur pengurus organisasi Nah untuk pengurus organisasi Ini hanya dikhususkan untuk teman-teman yang baru lulus di tahun 2021 Yang baru aja lulus, ini bisa didaftarkan Dan di luar program studi kedokteran juga tentunya Dimana kami lihat Yang pertama itu tidak ada angka merah Lagi-lagi harus semua nilai raportnya aman di atas KKM ya teman-teman Terus abis itu tidak ada angka merah Terus nilainya kami lihat lagi dari mata pelajar matematika dan bahasa Inggris Bagian pengetahuannya aja itu nilai rata-ratanya harus di atas 7,5 ya teman-teman ya Terus abis itu Untuk persentase, untuk selanjutnya Kalau kalian di pengurus organisasi ini Kalau misalkan kalian nih mengikuti pengurus organisasi OSIS di sekolahnya Terus abis itu kami lihat Kalau kamu mengikuti pengurus organisasi ini Dilihat dari minimal dari ketua koordinasi bidang Kita akan lihat dari situ, kalau kamu cuma hanya bersifatnya anggota Belum bisa daftar nih di jalur ini Tapi kalau kalian minimal aja pernah menjabat sebagai ketua koordinasi bidang Dan ke atas, yaitu ketua sekretaris bendahara beserta wakilnya Kalian bisa daftar di jalur ini Dan untuk selain OSIS Kak, kalau aku aktifnya di organisasi gereja atau organisasi tempat ibadah Boleh nggak untuk daftar di jalur ini? Boleh aja Yang penting teman-teman yang tadi aku udah singgung Kalian ada bukti suratnya dari tempat ibadah kalian Dan juga kalian juga minimal harus menjabat sebagai ketua koordinasi bidang Kalau ingin mendapatkan potongan di jalur ini Seperti itu Oke, dan ini untuk jalur USM Semuanya bisa daftar di jalur ini bersifat tes online Dimana termasuk kedokteran Kedokteran juga harus tes online juga di jalur ini Materi ujiannya udah ada di layar handphone kalian Kalian bisa screenshot aja Kalau misalkan kalian merasakan bahwa Kayaknya aku kurang deh untuk mengikuti jalur-jalur yang tadi udah sebelumnya disebutin Dan kayaknya aku ingin daftar di Ukrida tapi tes online Nah, untuk mata ujiannya yang kalian akan cek Yang kalian akan ikuti Itu ada di layar Sesuai dengan program studi yang kalian akan inginkan daftarkan di Ukrida Termasuk dengan kedokteran juga tadi ya Dimana kedokteran kalau kalian daftar di tes online Selain kalian tes online Ada beberapa berkas lainnya yang harus kalian lengkapi Tapi untuk hal itu biasanya nanti akan dijelaskan sendiri oleh bagian administrasi dari Ukrida ya teman-teman Oke, jadi disini mungkin ada beberapa dari teman-teman yang kepo banget Kak, kan udah tau nih potongannya dapetnya berapaan aja Tapi biayanya berapa Kak? Terus abis itu semua program studi biayanya sama gak sih Kak? Atau mungkin ada perubahan, ada beda-beda dari masing-masing program studi Oke, aku akan jelaskan disini Sebelum aku masuk ke biaya-biayanya Kita akan masuk ke bagian pendaftarannya Dimana jalur pendaftarannya ini Kita buka yang sekarang di periode bulan Mei Dimana periode bulan Mei ini Berlangsung dari mulai hari ini Dari tanggal 21 Mei Sampai nanti di tanggal 18 Juni teman-teman Abis itu untuk yang tes online Akan diadakan di tanggal 20 Juninya Untuk pendaftaran bagian scan barcode itu Itu kalian bisa di-scan aja untuk langsung masuk ke pendaftarannya Oke Nah, ini untuk masalah biaya pendaftaran Tapi tenang aja Untuk kalian yang mendaftar kuliah di Ukrida tahun ini Bahwa ada info khusus buat kalian bahwa Pendaftaran semua biaya pendaftaran di seluruh jurusan yang ada di Ukrida Bersifat gratis Jadi teman-teman kalau misalkan punya info dari orang lain Ada biaya pendaftaran, bayar Jangan percaya teman-teman Karena dari resminya sendiri Kita menyediakan biaya pendaftaran secara gratis Jadi biaya-biaya yang udah dicantumkan disitu Bersifat gratis ya teman-teman Jadi tidak ada biaya-biaya pendaftaran Seperti itu Nah, ini untuk biaya-biayanya Kalian bisa screenshot Atau bisa kasih tauin ke orang tua atau keluarga kalian Dimana biaya pendaftarannya Eh, biaya uang pangkal Atau SPP kita menyebutnya Kita dibagi ada dua jenis biaya teman-teman Untuk di Ukrida sendiri kita ada biaya uang pangkal Dan juga SPP teman-teman Sorry, uang pangkal atau biaya semester Jadi ada dua jenis biaya Nah, untuk di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Di tiga program studi itu Teman-teman bisa baca di mana Karena kalau Kedokteran itu harganya 350 juta Untuk uang pangkal Terus Optometri 40 juta Dan D3 Keperawatan itu sebesar 5 juta Terus untuk biaya semesternya Hista udah include dengan biaya SKS Biaya ujian Biaya UTS UAS Dan kegiatan seminar wajib Juga beberapa udah ter-include dalam biaya ini Jadi at least kayak sebutannya Biaya kegiatan mahasiswa lah Dalam setiap semesternya itu Udah include di biaya semester teman-teman Teman-teman bisa baca untuk Kedokteran Optometri dan D3 Keperawatan Biayanya itu berbeda-beda Oke, terus kalau misalkan kalian udah bayar Terus kalian dapetnya apa aja selain tadi Uang-uang yang sudah aku jelasin Kalian untuk di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Kalian akan dapet Snel JAS Kedokteran Untuk program studi kedokteran JAS Lab JAS Klinik Dan juga seragam keperawatan Untuk yang daftar di D3 Keperawatan Di luar Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Kita flat sama harganya untuk seluruh jurusan Dimana uang pangkalnya atau SPP-nya itu Sebesar 20 juta rupiah Dan untuk biaya semesternya itu Sebesar 9 juta rupiah Dibayarnya setiap 6 bulan sekali Ya, teman-teman gitu Nah, jadi Kalau kalian sudah melihat bahwa Oke, aku udah tahu biayanya Aku udah tahu aku pengen masuk di jalur apa Pendaftarannya di jalur apa Terus kalian masih ingin lagi Ada yang ingin ditanya-tanyakan lagi Bisa di kontak person kami Ada di kontak WA Bisa ditanyakan di email Bisa tanyakan juga di sosmed kami Di Instagram Kampus Ukrida Dan juga untuk pendaftaran kita Di link register.ukrida.ac.id Atau bisa di scan barcode-nya teman-teman Sekali lagi, kalau kalian daftar sekarang juga Di saat ini Kalian menonton Kalian masukin kode referral Yaitu VOH2105 Dimana referral kode ini akan beruntung sekali Buat kalian yang akan mendaftar di Ukrida saat sekarang juga Karena akan ada hadiah khusus dan menarik buat kalian Oke, sekian mengenai pendaftaran mahasiswa baru Setelah ini aku akan share video Mengenai gambaran besar dari Ukrida Halo 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 guys Gue Rinaldo Gue mahasiswa Ukrida Banyak orang yang nanya ke gue Kenapa gue pilih Ukrida sebagai kampus pilihan Sekarang gue akan kasih tau kalian Why I Choose Ukrida Kampus utama Ukrida Lokasinya super strategis Akses menuju kampus juga banyak banget Dan akses yang mudah tentunya jadi salah satu pertimbangan penting buat gue untuk milik kampus Selain kampus utama Ukrida juga punya kampus 2 khusus fakultas kedokteran Dan kampus 3 untuk mahasiswa kelas malam yang sudah bekerja Sebagai mahasiswa Ukrida Kita tidak hanya dibekali ilmu akademis saja Tapi kita juga dipersiapkan untuk menjadi leader melalui kegiatan sokin That's why banyak sekali lulusan Ukrida di luar sana yang sukses dan menjadi pemimpin Halo apa kabar Di Ukrida kita diajak untuk menggali potensi diri melalui fakultas-fakultasnya Mulai dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Hingga Program Magister Manajemen Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Fakultas Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Di Ukrida semua fakultasnya pun sudah terakreditasi dengan baik Sangat baik dan bahkan unggul Jadi kalian bisa memilih sesuai dengan minat kalian Yang jelas, masing-masing fakultas sudah didukung ruangan belajar dan ruangan praktik yang memadai Termasuk tenaga dosen yang siap membimbing Dan memberikan inspirasi bagi para mahasiswa dalam menggapai potensi yang terbaik Dosen-dosennya dari Ukrida itu support banget Jadi kita dibimbing dari awal sampai akhir Bahkan di sana pun kita dibimbing sampai akhirnya Kita bisa dapat medali silver Pokoknya supportnya luar biasa Dengan adanya sistem belajar yang tepat, fasilitas yang baik Serta dosen yang mendukung saya bisa mencapai seperti saat ini Itu adalah karena dukungan penuh dari pihak Ukrida Selain kegiatan akademik, Ukrida juga punya Ukrida Science Center Ukrida TV Serta beberapa unit kegiatan mahasiswa lainnya Yang bisa jadi wadah para mahasiswa memacu pola pikir inovatif Untuk bisa selangkah lebih maju sekaligus mengasah soft skill di luar jurusan mereka Di sini kita memiliki fasilitas penunjang Seperti perpusakaan Ruang konseling Area olahraga Gym room Auditorium Dan fasilitas umum lainnya Enaknya kuliah di Ukrida Jadi sebelum lulus saya sudah dapat kerjaan Berbekal ilmu dan karakter yang ditanamkan kepada saya waktu di Ukrida Itu jadi pegangan saya selama saya menjalani karir saya di masyarakat Sampai hari ini saya menjadi senior general manager di usia 42 Dimana hal itu sebenarnya kalau di perusahaan Jepang itu sebuah rekor baru Ya semua itu berkat ilmu yang saya dapat dari Ukrida So, gimana guys? Suruhkan kuliah di Ukrida Join sekarang dan temukan potensi terbaiknya Bersama Ukrida kita jadi pemimpin muda Oke, jadi teman-teman Tadi yang teman-teman sudah tonton itu sekilas profil dari Ukrida Dan sekarang sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kampus Ukrida yang sudah nonton Yang pertama itu dari Edwi Kartika Kak, dia nanya Kak, info beasiswa yang baru lulus buat anak kelas 12 dong Oke, aku bantu jawab aja sekilas di sini Bahwa untuk beasiswa anak kelas 12 Seperti tadi aku sebenarnya sudah jelasin di awal Di mana jalur yang dibuka itu ada dua Jalur prestasi dan juga jalur USM Nah, untuk yang jalur prestasi ada beberapa lagi tuh Ada mulai dari prestasi lomba Pengurus organisasi Terus ada nilai mata pelajaran rapor Tiga-tiganya bisa didaftar oleh teman-teman yang baru lulus di kelas 12 Untuk masalah persyaratan Akan bisa dicek di kontak person kami di bio Instagram Kampus Ukrida Kalian bisa tanyakan aja ke situ Untuk persyaratannya Dan untuk jalur USM juga It's okay untuk teman-teman Kalau misalkan pendaftarannya itu Persyaratannya kurang nih Maksudnya agak lolos Atau mungkin ada yang kurang Kami akan alihkan ke teman-teman untuk bisa ikut tes online Seperti itu Oke, terus Ada pertanyaan lagi dari Evi underscore Tia Register tutup di tanggal berapa ya kak? Oke, jadi disini memang jadwalnya agak bentrok ya teman-teman Jadi untuk register yang sekarang itu Kita ditutup ada di tanggal 21 Mei Itu dari bulan yang lalu di bulan April sampai tanggal 21 Mei Tapi sekarang udah dibuka kembali Jadi teman-teman yang mungkin agak telat daftarnya Karena bulan kemarin udah keburu tutup di tanggal 21 tadi Hari ini maksudnya Itu kalian bisa daftar lagi sekarang Mulai sekarang udah dibuka lagi kok pendaftarannya Sampai nanti di tanggal 18 Juni teman-teman Untuk gelombang yang di bulan Mei Jadi teman-teman bisa daftar Kurang lebih satu bulan ke depan Kami masih membuka pendaftaran seluruh program studi Beserta dengan jalur-jalur yang disediakan oleh Ukrida Seperti itu Oke jadi sampai saat ini Sebentar Ada pertanyaan lagi dari Irgi underscore maulana06 Kak mau nanya dong Kalau buat fakultas kedokteran masuknya mulai kapan ya Oke jadi ini nice questions Jadi untuk sekarang Kalau teman-teman udah join nih Tapi masih bingung Belum ada info dari kami Bahwa perkuliahan dimulai kapan Sampai sejauh ini Kegiatan pengantar studi Udah mulai bisa diinfokan Terus menerus sampai sekarang Tapi itu masih dalam proses Jadi semua yang udah terdaftar Dan udah dinyatakan lulus dan keterima di Ukrida Masih dalam proses Pemberi tawuhan informasi Mengenai pengantar studi teman-teman Jadi sebelum masuk perkuliahan Ada kegiatan pengantar studi Yang harus dilaksanakan oleh teman-teman mahasiswa Yang sudah diterima di Ukrida Itu pelaksanaannya akan dimulai di akhir Agustus Nah untuk infonya Kalau teman-teman belum bisa Belum mendapatkan informasinya Bisa tanyakan ke bagian admisi Ukrida Oke Untuk masalah perkuliahannya itu Biasanya setelah kegiatan mahasiswa baru Itu dimulainya di awal September kok Awal perkuliahannya Gitu Oke Sejauh ini udah gak ada lagi pertanyaan Kita Kita masuk ke segmen selanjutnya Dimana segmen kali ini kita akan ngebahas Tentang salah satu program studi yang ada di Ukrida nih teman-teman Nah kebetulan aku gak sendiri disini Ada salah satu temanku juga Yang ada di Di samping saya Untuk masalah sebelumnya Kita masuk Kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan Mengenai program studi teknik sipil Ukrida Mungkin perkenalan dulu kali ya Kak Oke Kalau boleh tahu namanya siapa Terus Jurusannya apa nih Kalau tadi kan tadi jurusannya teknik sipil Angkatan berapa Boleh di Oke Oke Nama gue Leo Oke Yang nadu Dari angkatan 18 teknik sipil Oh iya oke Jadi Ini namanya Leo ya teman-teman Angkatan 2018 jurusan teknik sipil Nah Leo jadi lu ini Sebelum masuk ke Ukrida Asalnya dari kota mana sih Kalau boleh tahu Oke Kebetulan gue dari Jakarta Oh dari Jakarta juga ya Asli Jakarta ya Terus kalau boleh tahu Sebelum masuk perkuliahan Kuliahnya di jurusan Eh sorry Sekolahnya dari sekolah mana Dulu tuh sekolah SMK Jurusan teknik gambar bangunan Assitek lah Oke SMK ya Di dimana Di Jakarta juga ya Di SMK 56 Jakarta Utara Oh negeri ya Oke Jadi Leo ini juga lulusan SMK Dan keterima di Ukrida Jurusan teknik sipil Nah terus kalau boleh tahu nih Leo Lu tahu dari Tahu Ukrida ini dari mana sih sebelumnya Oke dulu tuh sempat dari Ukrida Sempat datang ke sekolah Oke Kayak Masaren gitu Kayak promosiin dulu Oh iya Di ini Terus sama Beberapa temen Di sekitar rumah Sama temen lain juga Ada yang kuliah di sini Jadi Oh jadi tahu ya Informasinya dari lingkungan Sekitar Leo Terus abis itu Sempat tim Ukrida Datang ke sekolah ya Terus abis itu Sekalian nanya-nanya ya Kayak gitu Jadi Kalau boleh tahu Kenapa Dari SMK nih kan Dari teknik gambar ya Nah abis itu Masuk di Ukrida Jurusan teknik sipil nih Leo Kalau boleh tahu Kenapa milih teknik sipil Jurusan ya Jadi sebenarnya kan teknik gambar bangunan itu kan artitek Sama-sama bangunannya sama sipil Iya betul Waktu gue dulu gambar gitu Maksudnya kan disuruh desain Tapi yang gue pikirin tuh Ini bangunannya kuat atau enggak nih Oke Jadi kayaknya gue pikir Kayaknya gue cocok di teknik sipil deh Daripada digambar Kerjaannya Kayak lama gitu Kalau ngedesain Pikirinnya cuma kuat atau enggak Sedangkan kalau kuat atau enggak Ada ini teknik sipil Iya betul sekali ya Jadi begitu penggambarannya sampai saat ini Kalau misalkan di teknik sipil Ukrida Dia kepol dengan cara Dia pengen tahu nih Untuk pendaftaran saat ini Untuk pendaftar untuk saat ini Dia kalau daftar di teknik sipil Oke Teman-teman disini cuacanya Lagi enggak mendukung hujan Jadi kita akan istirahat dulu Selama 15 menit ya teman-teman Oke Hai teman-teman semua Selamat sore Pada hari ini Sorry tadi Sempat berakhir dulu Live-nya Karena ada kendal sedikit Mengenai cuaca Karena kita juga tadi Shooting juga ada di outdoor Jadi Kita lanjutkan di indoor ya teman-teman Jadi Kita lanjutin aja Leo Di sini ada Leo Salah satu mahasiswa teknik sipil Di Ukrida Di mana pada Kesempatan kali ini Kita akan sharing Seputar teknik sipil Di Ukrida Bersama Leo Salah satu mahasiswanya ya teman-teman Oke Tadi perbincaraannya Mungkin kita ulang lagi aja kali ya Leo ya Jadi Leo Pertanyaannya tuh Lu asalnya dari mana nih? Kota mana? Ya betul Dari Jakarta Asli Jakarta Oh yaudah Kalau boleh tahu Sebelum berkuliah di Ukrida Sebelumnya Sekolahnya dari mana? Gue asal sekolah SMK Inanam Oh iya SMK Oke Dari SMK nih teman-teman ya Leo Terus kalau boleh tahu Kenal Ukrida itu dari mana? Pas Joey masuk di Ukrida Oke waktu itu Dari Ukrida ada yang datang ke sekolah Untuk kayak Lu kenalin Ukrida gitu Terus juga dari teman-teman sekitar Juga teman-teman lain Teman lingkungan Itu juga ada beberapa yang kuliah di sini Jadi tahu lah Ukrida Oke Jadi Leo tahu Ukrida Karena juga lingkungan sekitarnya ya Pergabungannya juga ada yang berkuliah di Ukrida Terus abis itu Dia jadi lebih tahu Ukrida lagi Karena Ada tim dari Ukrida yang datang ke sekolahnya Leo ya Di SMK 56 Oke Terus selanjutnya nih Ini kan awalnya kan Lulusnya di teknik gambar ya Ya kan di SMK Terus abis itu kuliah Masuk jurusan teknik sivil nih Kalau boleh tahu kenapa milih jurusan teknik sivil nih Leo? Jadi dulu tuh waktu gue di gambar ada ya Kan di gambar bangunan tuh Kan itu lebih banyak desain kayak setiap itu Oh iya betul Setiap desain tuh mikir kayak Ini bangunannya kuat atau nggak Kalau desain kayak gini kuat atau nggak Jadi Kini gue lebih cocok di teknik sivil nih Oh iya Lebih realistis sama bangunan Sama bangunan Sama ininya Gambar-gambar Jadi Leo lebih menarik Maksudnya lebih ingin tahu informasi Tentang Seberapa pokoknya bangunan itu secara real ya Jadi nggak hanya melalui Di gambar saja Atau mungkin berapa dari sesi gambar Terus kayak mengira-mira Tapi dia bener-bener bisa membuktikan gitu ya Leo Jadi makanya masuk di teknik sivil Oke Nah ini kan sekarang nih Lu udah masuk di UKRIDA kan teknik sivil Terus berarti kan sejauh ini lu udah belajar Berarti dong dengan mata kuliah yang udah lu dapet di teknik sivil Nah sejauh ini lu udah kuliah di UKRIDA di jurusan teknik sivil Kalau boleh tahu kalau gue mau nanya nih Karena kan gue kan bukan dari teknik sivil nih Gambaran general dari jurusan teknik sivil itu penjelasannya belajar tentang apa? Jadi kalau teknik sivil itu belajar tentang ilmu teknik yang merancang Buat bangunan, infrastruktur juga Ada lingkungannya juga Ada lingkungannya juga Oke dari pembelajaran-pembelajar itu kan pasti ada mata kuliahnya ya Ada yang punya sendiri-sendiri dibagi masing-masing per semester gitu kan Terus abis itu kalau boleh tahu kan tadi lu minggung nih kayak masalah penggambarannya Itu kan mungkin jatuhnya ke arsitek ya Ada umumnya arsitek Terus abis itu lu masuk di teknik sivil Karena lu pengen bener-bener pengen lihat dari teknik bangunan lu yang udah lu buat itu Tokoh apa angga secara real Nah itu kan mungkin salah satu perbedaannya tuh Nah yang lu tahu lagi selain itu mengenai perbedaan antara orang belajar arsitek nih Terus abis itu belajar teknik sivil Nah bedanya itu apa selain yang tadi lu udah sebutin Kalau di arsitek tuh lebih ke desain itu yang kayak lebih estetikanya sih lebih Estetikanya Terus? Lebih estetika Sedangkan kalau di sivil kan lebih ke strukturnya Strukturnya ini kuat atau enggak Oh oke Jadi bener-bener bentuk fisiknya ya yang didapetin dari teknik sivilnya Terus kalau boleh tahu nih lu belajar udah Kalau boleh tahu udah masuk semester berapa sih? Semester 6 Masuk semester 6 oke Lumayan udah jauh juga ya udah masuk-masuk semester akhir ya berarti ya? Ya kayak bener Terus abis itu nih dari sepanjang semester 1 sampai ke semester 6 Mata kuliah-mata kuliah yang mungkin secara general aja Enggak perlu secara detail Yang lu pelajari di teknik sivil Ucrida Penggambaran jelasnya lu belajar tentang apa aja? Oke kalau di teknik sivil nih semester 6 udah hampir belajar semuanya Struktur udah belajar Terus manajemen proyek juga udah belajar Terus lalu lintas udah belajar Terus juga sumber daya air udah belajar Di biotek ini juga udah belajar Ini teknik biotek itu tertantang Lumayan banyak ya Ingo itu udah belajar Udah belajar di semester 6 Terus sampai ke semester 6 Oke jadi Di semester 6 itu mungkin lebih karena mungkin sekarang pandemi kali ya Mungkin sebelum pandemi lu juga ngerasain kan maksudnya prakteknya kan disini kan Karena kita kan ngidein lab yang udah dibatung juga kan Jadi beberapa mata kuliah juga harus membutuhkan praktek bener ya Bener betul sekali Jadi beberapa mata kuliah memang harus praktek Supaya ya itu tadi yang tadi lu bilang Kalau kita membutuhkan bener-bener real pokok Misalkan ada dalam mata kuliah pembangunan Misalkan ya kan dalam struktur pembangunan lain dan sebagainya gitu ya Terus kalau boleh tahu nih Dari mata kuliah yang udah lu dapet sampai ke semester 6 Ada nggak satu mata kuliah aja yang setidaknya tuh jadi favorit lu Terus kenapa alasannya lu milih mata kuliah itu Di TVCV Oke hampir mata kuliah tuh sebenernya ada tanggalan sendiri Tapi yang menarik tuh kalau gue juga Teknik lalu lintas Soalnya ngeliat keadaan Jakarta yang macet gitu kan Jadi kayaknya butuh nih teknik lalu lintas ini untuk mengatur jalanan Di Jakarta yang gimana Jakarta ini juga udah cukup matik juga Oke jadi lu lebih sukanya teknik lalu lintas Dan itu ada ya belajar di teknisi birokrida Oke karena lu ngeliat disini bahwa seluruh wilayah Jakarta lu macet Terus kayak lu pengen liat aja gitu kondisinya Dan lu pengen mempelajari mengenai apa nih Bisa nggak sih kalau macetnya di Jakarta Gue pecahin dengan ilmu-ilmu yang udah lu dapet di teknisi birokrida gitu ya Itu yang lu favoritin dari mata kuliah yang tadi udah lu sebutin Terus kalau boleh tau nih proses pembelajarannya tuh Seperti apa misalkan Pembelajaran yang lu dapet di teknik sipil uprida tuh bener-bener Monoton full belajar dosen lu jelasin mahasiswa gitu terus Sampai ujian atau mungkin ada kegiatan lain selain kayak ngejelasin materi aja Mungkin lu bisa share itu Kalau belajar dari teknik sipil nih lebih menarik ya Karena kan kita ada mata kuliah berpartikum juga Terus dosen-dosen kita juga ada yang dari praktisi Dari lapangan langsung Dari lapangan langsung Jadi biasanya tuh mereka ngasih kasus-kasus yang ada di lapangan Itu untuk jadi bahan pelajaran Jadi langsung kasus yang lewat Kasus real, iya bener sih Cuma materi dolar Oke jadi bener-bener dosen juga mengajarkan Dimana realnya kejadiannya apa Terus kalian istilahnya menganalisa Dan kayak memproseskan kejadian tersebut Gimana nih penyelesaiannya gitu ya Bener-bener banget Jadi kalau boleh tau nih Kalau misalkan memang tadi lu udah bilang ada praktikumnya Berarti kan nanti lu akan ada pengalaman dong Kayak kan pengalaman yang lu dapet Karena lu udah real melihat dan belajar praktikumnya Apaan aja yang udah lu dapet di teknik sibil Ufrida Nah Kalau bisa tau nih Cutting-cutting lu yang udah lulus Mungkin lu juga pernah denger-dengar cerita Dari Cutting-cutting yang udah lulus Yang udah dapet pekerjaan Kalau boleh tau Mereka tuh semua prospek kerjanya Ngapain aja tuh Kalau boleh tau Apakah dia malah jadinya kuli Oh iya kan? Oh enggak ya Karena kan kayaknya teknik sibil tuh Temen-temen yang masih gambaran umumnya Kayak jadi kuproy gitu-gitu kan Mungkin kalau lu bisa detailin prospek kerjanya Kalau lulusan kerja di lulusan teknik sibil Ufrida tuh Rata-rata mereka kerjanya ngapain sih? Teknik sibilnya punya prospek kerja yang cukup luat deh Gimana prospek kerja yang pertama tuh mungkin Yang kita kenal kayak struktur gitu kan Ada kontraktor Terus ada konsultan instruktur Ada konsultan manajemen proyeknya Oke Dan juga ada geoteknik Pengairan Itu juga ada banyak di teknik sibil Termasuk tanah pun juga kita ada gitu Strukturnya Dan itu ada pekerjaan itu sendiri ya mereka? Ada Wah keren juga Berarti ya teknik sibil prospek kerjanya sangat luas sekali Nah cuma di bagian satu bidang aja Misalkan Ah teknik sibil kerjanya cuma ngurusin bangunan Dan juga gitu kan Kita mempelajari tentang teknik perairan ya Ada perairan ya kan Terus abis itu ada tentang tanah Kita bisa belajar Terus ada pekerjaannya tersendiri disitu kan? Ada Terus kalo Kalo boleh tau nih kan lo udah jadi mahasiswa Ukriden di teknik sibil Terus apa yang bikin lo jadi merasa bangga Kalo lo belajar di teknik sibil Ukriden Dan apa nilai yang misal lo kasih tauin ke Temen-temen semua yang sekarang mungkin at least masih Labil untuk menentukan jurusan kan Apalagi Bilangnya Labilnya tentang milih asitek apa teknik sibil ya Terus abis itu Di unif mana ya Kalo misalkan emang at least yang Belum bisa menerima di negeri Suasanya dimana Terus kenapa lo Bisa rekomendasiin Ukrida Terus abis itu kenapa Harus Bisa pelajarin teknik sibil Apa keunggulannya Mungkin bisa lo sharingin Oke Keunggulannya ngisi sibil Ya Keunggulannya cukup banyak Apalagi kita di Sini tuh di Ukrida Punya satu Divisi Komplenik gitu Jadi mahasiswanya bisa terjun langsung Buat Ke Apa Kelapangan Jadi kita juga Ada juga kayak Proyek-proyek konsultan gitu Itu bukan proyek yang Cuma Ini tapi proyek yang real Dari owner Yang dari luar gitu Jadi pengalaman Ada pengalamannya Dan itu jadi keunggulan Tersendiri Karena kan Tadi kan sempat ada Gue jelasin juga kan Di awal sebelum lo masuk Kalo Banyak banget nih Partnership kita kan Dan kerjasama kita Bahwa di Teknik Sipi Ukrida itu Banyak banget kerjasamanya Teman-teman ada beberapa Dan bahkan Perusahaan yang At least lulusannya Kerja di sana Seperti kayak Block Bintang kan Kerjasama juga Karena mereka Kerjasama dengan kita Sinarmas Gitu gitu ya Nah oke Terus Kalo boleh tau nih Kalo ada teman-teman Yang sekarang mungkin Join Sekala Terus Pengen Kayak Pengen tau Pesan-pesan dari dulu nih Kalo Untuk teman-teman yang pengen Join Teknik Sipi Ukrida Kalo boleh tau Tipsnya Apa Pesannya Apakah mau jadi masuk Masiswa Teknik Sipi Ukrida Kalo mau masuk ke Teknik Sipi Ukrida ya Sebenernya ganteng sih Iya Masuk aja Iya sih Gak salah bener Soalnya Ngerasain di dalemnya Si Ya Keunggulannya mungkin Salah satunya Sipil sendiri Yang di Ukrida Itu dikenal juga Keluarganya juga Berat juga kan Jadi Kita Sesama mahasiswa Mau itu senior junior Kita saling bantu sih Iya Jadi Kalo ada tesebutan orang Itu nanti Dipelajaran atau apa Itu Bisalah Dibantu Dibantu Iya Karena dari sifat kekeluargaan Itu sendiri ya Bener ya Oke Jadi Temen-temen yang emang Di Teknik Sipi Ukrida Itu At least berbeda dengan Universitas yang lain At least Kayaknya mereka belajar mandiri Sendiri-sendiri Gitu ya gak sih Nah kalo di kampus kita Itu bersifatnya sharing Pembelajarannya Dan at least Itu membuat kalian Jauh lebih berpengalaman Karena kalian bertukar pola pikir Ya kan dalam satu kelas itu Nah oke Mungkin Sampai sekarang Ada pertanyaan Dari live Ada kak Oke Dari S-Y Pesil V Oke Oke Kak Leo waktu daftar Ukrida Cuma pilih satu aja Ke Teknik Sipil Atau sempat kepikiran jurusan lainnya Nah Oke Boleh dijawab Kak Leo Waktu daftar Iya langsung ke Teknik Sipil Karena Dari kecil sih ya Mungkin om suka bangunanya Jadi Langsung Tau Jadi Gak ada labil-labelnya gitu ya Maksudnya bingung jurusan apa sama apa Jadi Langsung beneran Teknik Sipil Dan kebetulan Ya Lu tau gitu loh Kalo misalkan tentang bangunan Pasti ya Teknik Sipil Mungkin ada jurusan lain Oke Mungkin udah terjawab Ada lagi Yang nanya Ada yang nanya nih kak Dari tadi kan ngomongin cutting Ada yang nanya cutting itu apa sih kak? Oke Jadi Mungkin temen-temen yang gak tau mungkin Cutting itu apa Kakak tingkat ya Di sini mungkin di zona Maksudnya Dunia perkuliahan Itu 11 Jangan kan 11-12 Sama halnya dengan kakel Atau kakelas Kalo di Sekolahan Di tingkatan sekolahan Jadi Kakak tingkat itu Maksudnya diperuntukkan Untuk misalkan Mahasiswa di tahun Contohnya nih ya Contohnya di 2018 Nah abis itu Mahasiswa di 2018 itu Punya kakak tingkat di Mahasiswa 2017 Nah itu kan Jauh Satu tahun lebih duluan Masuknya kan Nah itu disebutnya Kita Mahasiswa 2018 Menyebut mahasiswa 2017 Itu cutting Gitu seterusnya Emang udah jadi turun-turun ya Penyebutnya ya Gak hanya di ukrida aja sih Biasanya di Universitas lain juga Biasanya menyebutnya cutting Oke Ada pertanyaan lain mungkin? Ada yang tanya Pak Leo Semester berapa nih sekarang? Oh Semester 6 Oke Semester 6 Ada pertanyaan lagi Di Teknik Sipil ada Mahasiswa perempuannya gak sih? Tuh Oh ada 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 loh Beberapa teman saya Jadi Di kelas itu Gak aku cowok semua ya Jadi Mungkin Emang At least Teknik Sipil itu Terkenalnya Kayaknya cowok-cowok semua ya Ya kan Apalagi kan berbau teknik Dan mungkin jarang juga Ada cewek yang join di Teknik Sipil Karena Jatuhnya mungkin Gambarannya Teknik Sipil Ke arah tantangannya banyak Ya kan Terus mungkin jarang juga Cewek ikut Karena Kayak tantangannya itu Ya khususnya Dijangani dengan cowok-cowok ya kan Padahal sebenernya gak gitu ya Tergantung balik lagi ke kalian Misalkan Kalau ada cewek emang suka banget Tantangan Terus Pengen tau ilmu-ilmu yang ada Tentang Teknik Sipil Ya lebih baik emang Belajar di Teknik Sipil gitu kan Apalagi kalau emang Udah minas di daerah Berkecimpung di Teknik Sipil gitu Oke Fun fact nya tuh Kalau misalnya Cewek di Teknik Sipil tuh Sebenernya banyak gitu Jadi kalau Kita lihat nih Banyak engineer-engineer sipil Lulusan-lulusan sipil Yang Kerjaannya justru lebih Wah gini-gitu Dari cowok kalau ini Kaya Ada yang bangun Ini apa Sorry Kayak Buku tuh Buku Itu Ibu Sylvie Terus juga Di kampus kita sendiri Kan juga ada Buat mel Yang udah Profesor gitu Yang udah Doktor buat Di Teknik Alu Lintas Di jalan raya Oke Jadi memang Gak seharusnya Dunia Teknik Sipil itu Dipenuhi oleh cowok Bahkan Ada juga wanita Yang memang At least Penting Jabatannya Itu Berkecimpung ya Di Teknik Sipil gitu Jadi mungkin Dosen-dosen pun diukir Kayaknya gak Cowok semua kan Ada cowoknya Ada cowoknya gitu Oke mungkin Ada pertanyaan lagi Dari lain Ada yang nanya Pak Ada beasiswa gak Pak Buat mahasiswa Teknik Sipil Oke Jadi untuk Beasiswa Mahasiswa Teknik Sipil ya Nah jadi Untuk saat ini Teman-teman yang join Dan pengen Berkuliah di Ukrida Dan pengen masuk Di Teknik Sipil Kita menyediakan khusus Beasiswa Full 100% Dan itu Dinamakan Beasiswa Pulau Intan Nah Beasiswa Pulau Intan ini Kita Berikan untuk Teman-teman calon Mahasiswa Teknik Sipil Kalau kalian Mendaftarnya Di tahun ini Terus abis itu Untuk masalah Beasiswa Pulau Intan Persyaratannya itu Bisa dilihat nanti Dari Kontak Bio kami Untuk persyaratan Lebih lanjut Dimana Beasiswa Pulau Intan ini Dikhususkan Untuk teman-teman Dan ada kuotanya ya teman-teman Itu satu orang aja Di Teknik Sipil Jadi bener-bener Free perkuliahannya Jadi Gak ada biaya-biaya lagi Dan itu ada Biasanya syarat dan ketentuannya Untuk join di Teknik Sipil Uprida di Beasiswa Pulau Intan Namanya Nah itu nanti kami akan lihat Nilai raportnya Ya kan Terus abis itu Kalau misalkan Memang nanti lolos Ya udah berarti Kamu Dapat beasiswa itu Terus berlanjut Untuk potongan biaya semester Sampai lulus nanti Jadi Sarganak Teknik Gitu Ada beasiswanya kok Jadi tenang aja Apakah ada pertanyaan lain? Mungkin? Mungkin pertanyaan terakhir ya Pak Iya Nah Kalau ada Teknik Sipil Nanti ada konsentrasinya lagi gak? Nah mungkin bisa dibantu Kak Leo sharingnya gimana nih? Oke Konsentrasi Teknik Sipil itu kan ada Ada 5 Ada struktur Sumber daya air Terus ada Jalan raya Transportasi Sama Tanah Geoteknik Oke Jadi ada 5 Ada 5 Oke Oke Jadi masing-masing itu Ada pembagiannya lagi Konsentrasinya Kalau Gureta itu Konsentrasinya apakah Dapat benar-benar di semester awal Atau pas nanti Semester berapa tuh? Kira-kira Di semester Semester 5 Sampai semester 6 Ayat sudah dapat Kalau di awal-awal itu Kebanyakan struktur Oh struktur Oke Jadi nanti di semester 5 Atau 6 Lalu ada pembagian Ada konsentrasinya Tergantung kalian Bilihnya apa Nanti tinggal dipelajari Di situ ya Oke Bener banget Leo Oke Jadi Mungkin Karena Waktunya juga udah Sekarang sudah berakhir Jadi sekian paling Untuk informasi Tentang sharing kita nih Bersama kakak Leo Dari mahasiswa teknik Sipilu Ukrida Thank you Untuk temen-temen semua Yang udah join Thank you banget Untuk kalian yang sudah mengikuti Dari awal tadi Kita ada di outdoor Sampai sekarang Kita pindah lokasi Gara-gara Ada suatu kendala Thank you banget Temen-temen Kalau misalkan ada informasi Yang pengen ditanyakan Terus belum bisa kami jawab Bisa kalian tanyakan aja Di WA Atau kontak Yang ada di bio Instagram kami Kalian tinggal hubungin aja Ke situ Terus abis itu Mohon maaf Untuk temen-temen Kalau misalkan ada perkataan Dari aku Dan juga kak Leo Yang tidak mengenakan Untuk kalian Kiranya kalian Buang-buangin aja lah Itu yang enaknya Ambil yang bagusnya aja Gitu informasinya Ya Oke thank you Untuk semuanya yang udah join Gue ucapin terima kasih Sampai ketemu lain hari Dan dengan kesempatan lainnya Bye semuanya Bye 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 Bye